kesempatan kerja pada Indeks Pembangunan Pemuda. Selamat datang Mbak Ade Irma dari Ilyun, selamat datang Lady Diandra dari Kuala Indonesia, kemudian Pak Surahman dan Jogera Pemuda. Kita akan berbicara tentang lapangan dan kesempatan kerja. Kalau kita melihat Indeks Pembangunan Pemuda, maka domain lapangan dan kesempatan kerja kebetulan masih paling rendah, itu perlu dilakukan upaya-upaya yang luar biasa. Ada dua hal, dua indikator yang utama yang mungkin kita akan bisa jadikan keraih kita. Yang pertama adalah indikator ini diukur dengan banyaknya, campangannya usaha. Pemuda yang white color bekerja sebagai usaha. Semakin banyak, maka akan semakin menambah nilai angka indeks kita itu. Kemudian yang kedua akan diukur dengan tingkat pengangguran. Dan semakin rendah kekat pengangguran, kita akan memperbaiki sumbangan, kinerja, indeks pembangunan muda di sektor atau di domain lapangan dan kesempatan kita. Di persama-sama kita ada Mbak Ade Irma dari Zilun sebagai konten strategis. Kemudian di sebelah sana ada Lady Diandra, Lady apa khabar baik ya. Dari Elite Collab Indonesia sebagai Collab Global Point. Kemudian ada Mas Marjanta Surahman. Para pencara akan mengelaborasi apa yang dilakukan, pemikiran apa yang dilakukan untuk bisa dikontribusikan, memperbaiki kondisi lapangan dan tempatan kerja di Indonesia, khususnya untuk pemuda. Tapi persilahkan masing-masing secara urut, yang pertama Mbak Ade Irma, kemudian yang kedua Lady Diandra, dan yang ketiga Mas Marjanta Surahman. Mbak Ade, Lady, dan Mas Marjanta Surahman, waktu buat Anda 7 sampai dengan 8, Lady. Silakan. Iya. Terima kasih untuk Pak Ibu yang telah menjadi menut moderator. Oke, kita mulai aja ya. Halo, selamat sore sebelumnya. Terima kasih untuk moderator dan juga untuk teman-teman dari Youth Club Indonesia, Emancipit Indonesia, dan peserta di sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Adir Masakina, konten strategi Ziliun. Ziliun sendiri adalah media yang membahas tentang dunia kerja, industri kreatif, dan startup dengan target audiensnya adalah pemuda. Nah, sekarang aku mau bahas topik yang menarik banget nih, yaitu pemuda dan adaptasi kebiasaan baru. Boleh di next? Nah, untuk awalnya, aku bakal nampilin tiga data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019. Pertama, kita lihat nih, jumlah pemuda di Indonesia yaitu ada 63,82 juta orang. Data yang kedua, jumlah angkatan kerja Indonesia yaitu ada 199,38 juta orang. Wah, meningkat drastis ya angkanya ya, dari yang data pertama tadi. Terus, data yang ketiga, ditemukan bahwa data pengangguran yang merupakan lulusan universitas naik sebesar 25%. Oke, ketiga data tersebut memberikan kita gambaran bahwa persaingan kerja menjadi sangat kompetitif. Dan bagi para pemuda, ini menjadi tantangan karena mereka harus bersaing dengan kelompok usia lainnya. Oke, dengar realita tadi, maka pemuda harus bisa beradaptasi agar bisa tetap survive terlebih lagi di kondisi yang seperti sekarang, yang serba tidak menentu, yang penuh ups and downs, dan khususnya yang berusia 18 sampai dengan 24 tahun atau generasi Z. Karena ini adalah kelompok usia yang tergolong lulusan baru dan usia yang baru memulai karir pertama. Next, kita nggak punya lagi pilihan selain ya harus beradaptasi. Karena kalau nggak beradaptasi, kita nggak akan bisa survive. Adaptasi ini juga dilakukan dari perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mau tahu apa aja perubahan yang terjadi? Oke, yang pertama adalah keterampilan dan pengetahuan. Perhatiin deh, sekarang tuh anak-anak muda lagi kencar banget ikutan webinar, workshop, kelas untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mereka. Skill dan knowledge yang dipelajari tuh juga beragam banget mulai dari bidang IT, marketing, teknik menulis, di bidang pembuatan website, coding, dan sebagainya. Oke, next. Saat ini di kondisi adaptasi kebiasaan baru, fitur media sosial itu dimanfaatkan dengan sangat optimal. Medsos yang mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, bahkan TikTok, itu bukan cuma tempat berbagi konten pribadi aja nih teman-teman, tapi juga bisa untuk berbisnis bahkan belajar skill baru. Pasti teman-teman pun kalau misalkan buka message nih banyak banget orang yang jualan, orang yang ngadain webinar gratis, kelas, workshop, bahkan banyak juga yang membuka kelas-kelas online yang harusnya berbayar, kalau misalkan di luar, kalau sebelum pandemi itu kita harus bayar ratusan ribu, bahkan jutaan, namun di kondisi adaptasi kebiasaan baru, kelas-kelas tersebut menjadi gratis. Oke, yang terakhir adalah kreativitas. Oke, nah anak-anak muda sekarang dituntut banget buat jadi kreatif. Nggak cuma konteksnya buat kepekerjaan ya, tapi juga buat mengembangkan diri sendiri. Banyak loh anak muda yang sekarang jadi konten kreator, bikin proyek, bikin bentuk komunitas, apalagi di kondisi saat ini. Pasti teman-teman juga banyak yang ngeliat kalau misalkan anak-anak muda tuh banyak yang misalkan bikin proyek, membantuin anak-anak di daerah tertentu yang sulit untuk mengakses internet, atau misalkan memberikan bantuan kepada anak-anak muda, itu bagian dari kreativitas. Oke, next. Outcome dari tiga perubahan tadi yang udah aku sebutin adalah munculnya peluang buat anak-anak muda menemukan pekerjaan dan karir mereka. Kenapa? Karena dengan skill yang mumpuni dan kreativitas yang tinggi, anak-anak muda tuh jadi lebih siap untuk terjun di berbagai bidang pekerjaan. Misalkan nih, ada yang jurusannya ilmu sosial, tapi dia juga bisa loh kerja di bidang social media. Karena kenapa? Karena dia punya skill di sana. Oleh karena itu, dengan semakin banyak anak-anak muda belajar skill baru, itu mereka lebih siap untuk terjun di dunia kerjaan bahkan dengan bidang yang berbeda dari kuliah mereka dulu. Oke, next. Menjadi kreator. Nah, memiliki kesempatan buat jadi kreator ini tuh menarik. Karena dengan kecanggihan fitur social media, dengan fan yang berkembang, kreator itu tuh bisa menjadi peluang karir yang bagus banget ke depannya. Sekarang kita lihat tuh banyak banget kreator-kreator anak muda yang muncul di Instagram, TikTok, Twitter, yang mereka sering membagikan informasi entah itu yang hiburan, atau bahkan yang bersifat edukasi. Terus yang terakhir adalah menjadi entrepreneur. Ada banyak anak-anak muda di kondisi saat ini yang membuka small business. Banyak banget. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini tuh nggak cuma mendorong anak-anak muda buat memiliki usaha, tapi juga punya entrepreneur mindset. Ini tuh yang penting. Entrepreneur mindset itu harus dimiliki oleh semua anak muda. Bukan berarti dengan kita memiliki entrepreneur mindset, terus kita harus punya small business. No. Tapi kita bisa survive di segala keadaan. Kita bisa inovatif dan nggak pantang menyerah. Oke. Next. Last but not least, anak-anak muda Indonesia tuh harus kreatif dan inovatif supaya tetap bisa beradaptasi dengan semua ketidakpastian dan kondisi yang penuh tantangan kayak pandemi. Kalau misalkan kita nggak beradaptasi, seperti yang kayak aku bilang di awal, kita nggak akan bisa survive. Dan cara untuk menjadi survive itu bisa dengan meningkatkan skill, dengan kita belajar lagi hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita pelajari. Karena di tengah persaingan yang semakin kompetitif, kita harus juga siap dengan kemampuan pengetahuan yang kita punya. Oke. Terima kasih untuk persempatan yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. adik. Adik, adik. Luar biasa. Terima kasih. Tengah ingatkan, teman-tang, 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 teman-tang. Bapak mempertimbangkan untuk banyak waktu, silakan Lady Diandra untuk menyampaikan materinya. Silakan, nanti bagi teman-teman yang akan bertanya, boleh langsung bisa terlihat. Lady, silakan. Perkenalkan, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Lady Diandra. Saya Youth Collab Focal Point dari UNDP Indonesia yang ada di bawah Innovative Financing Lab. Sebelum memulai, saya juga izin salam hormat juga kepada rekan-rekan Kemenpora sekalian. Saya lihat, selain Pak Imam, ada juga Mas Yosi. Halo Mas Yosi, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Terima kasih sudah join. Hari ini saya akan share mengenai wira usaha muda, pandemi, dan inovasi. Dan kaitannya dengan lapangan kesempatan untuk pekerjaan, khususnya bagi pemuda. Next. Tapi sebelum memberikan materi mengenai wira usaha muda, inovasi, dan bagaimana mereka bertahan di kondisi COVID-19, saya ingin menjelaskan dulu mengenai apa sih sebenarnya Youth Collab itu. Karena memang Youth Collab masih dianggap baru dalam enabler di impact investing, khususnya di wira usaha sosial yang didirikan oleh pemuda. Mungkin ketika kita tarik garis awal mulai Youth Collab, kalian melihat IPP tahun 2017, kalian melihat bahwa memang masih banyak provinsi yang ada di luar Jawa memiliki kurang dari 1% wira usaha muda. Untuk membantu meng-highlight ada 9 provinsi seperti Aceh, Papua Barat, Malukus, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Utara yang memiliki kurang lebih 0,2% wira usaha muda dan bahkan di Riau ataupun di wira usaha di NTB sama sekali tidak memiliki Youth Entrepreneur secara statistik. Kami melihat bahwa ini merupakan tantangan yang harus kami bantu juga dalam pencapaian Sustainable Development Goal. melihat kondisi tersebut dan juga merespon ke agenda yang pada saat itu di tahun 2017, agenda pemerintah dan juga agenda kami dari UNDP dan juga partner kami, City Foundation, yang sangat passionate untuk kontribusi ke SDG nomor 8, Decent Work and Economic Growth. Kami membuat Youth Collab. Jadi, Youth Collab ini pada dasarnya adalah Asia Pacific Youth Entrepreneurship Initiative untuk memposisikan pemuda sebagai garis depan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalah sosial yang ada di daerahnya melalui inovasi kewirausahaan dan kami lihat juga bahwa kewirausahaan merupakan salah satu solusi yang patut diprioritaskan untuk mengurangi unemployment yang ada di pemuda. Jadi, kita memberikan solusi entrepreneurship sebagai self-employment untuk para pemuda. Kami juga sadar bahwa Indonesia setidaknya butuh kurang lebih 7% entrepreneurs ya Pak, kalau saya nggak salah dari populasi yang ada untuk mengembangkan ekonomi Indonesia lebih lagi. Mengenai Youth Collab sendiri, kita ada tiga pilar sebagai salah satu strategi nih musuhnya kita dari UNDP Indonesia untuk meningkatkan niat untuk memastikan bahwa ketika niat wirausaha itu sudah ada. Pengusaha muda tetap bisa mempertahankan bisnisnya dan juga kami bersama juga dengan Kemenkora terima kasih banyak Pak Imam mengastikan bahwa ekosistem wirausaha muda ini adalah ekosistem yang sehat dan bisa membuat youth entrepreneurs itu lebih berkembang. Tiga pilar itu yang pertama ada awareness di mana kami sadar bahwa banyak sekali pemuda-pemuda yang ada khususnya di luar Jawa seperti yang di highlight tadi masih bingung bagaimana sih caranya membuat bisnis mereka sangat tertarik tapi bingung bagaimana membuat fondasi bisnis yang solid ketika mereka ingin mulai. Maka di US itu ada acara dan mentorship juga workshop dan mentorship bernama Idea Tonisha yang kedua ada action inkubasi bisnis untuk memastikan ketika mereka telah membuat ide bisnis bisnisnya dapat bertahan di Youth Collab Bootcamp dan yang terakhir ada focus dari National Dialogue itu sendiri seperti yang saya sebutkan. Kami sendiri sudah membuat program ini sejak 2018 dan sudah melatih lebih dari sekitar 30 youth entrepreneurs dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia khususnya yang ada di luar Jawa untuk mengembangkan perusahaan sosial enterprise yang fokus untuk beberapa topik seperti kesehatan turisme e-commerce fashion macem-macem dan dari dua tahun program tersebut berjalan para pemuda yang sudah mengembangkan bisnisnya baik itu dari tahap ide sampai proses stage enterprise sudah membantu mempekerjakan lebih dari 300 orang termasuk pemuda dan membantu reach out kelebih dari 3.000 beneficiary melalui usaha sosial mereka mungkin bisa dibantu next yang salah satunya menjadi highlight kita tahun ini adalah karena memang interest kita untuk mengembangkan wira usaha muda tentunya kita memastikan apa kondisi wira usaha muda ketika COVID-19 terjadi dari sini kami dari UNDP bersamaan juga dengan partner kami membuat survei singkat mengenai dampak COVID-19 terhadap bisnis dan kenyataannya adalah 79% dari youth entrepreneurs melaporkan bahwa COVID-19 membawa dampak negatif terhadap bisnis mereka bahkan 21% mau tidak mau harus gulung tikar next bisa dibantu next lagi dari situ kita paham Pak bahwa memang ini kondisi yang sangat sulit bagi para wira usaha muda sehingga kami menanyakan melihat kondisi tersebut apa sih sebenarnya aksi-aksi yang dilakukan para wira usaha muda untuk memitigasi kondisi tersebut dan tiga aksi yang dilakukan adalah yang pastinya pertama mau tidak mau harus hold their business activities lalu yang kedua adalah menggunakan personal funding untuk mempertahankan bisnisnya yang ini menurut saya sangat keren sekali jiwa entrepreneurial lalu yang ketiga adalah mengurangi skala jasa dan produksi next ya melihat kondisi tersebut kami pun dari UNDP langsung aktif membuat laporan mapping support apa saja yang bisa didapatkan oleh youth entrepreneurs membuat webinar kepada para youth entrepreneurs untuk menghadapi posisi ini dan yang alhamdulillah hasilnya baik Pak dari webinar tersebut juga salah satu pemenang pertama oh iya kepul untuk siapa siap kepul untuk pemenang pertama mereka membuat waste management app mereka disini menyadari bahwa salah satu inovasi yang dilakukan adalah menerima sampah-sampah dari rumah tangga untuk di switch ke voucher sekolah bagi para pemuda-pemuda yang ada menurut saya ini merupakan inovasi yang sangat menarik salah satunya selain itu kita juga ada Indonesia yang bersama ke mentor mungkin nanti selanjutnya saya bisa jelaskan lebih lanjut melalui pertanyaan makasih banyak Pak Imam makasih atas presentasinya baik teman-teman sekalian silahkan ingatkan kalau yang ingin bertanya bisa langsung ke chat untuk pertanyaan dan kita lagi tajat tanpa ada komentar berikutnya silahkan ke Mas Rahman dari Emancipate Indonesia silahkan dengan silahkan mas terima kasih atas kesempatannya perkenalkan teman-teman saya Gian dari Emancipate Indonesia kami adalah organisasi pemuda yang sudah ada sejak tahun 2017 follow up daripada partisipasi saya sebagai perwokil Indonesia di Students Opposing Slavery Summit di Amerika Serikat yang fokusnya memang keperbudakan modern dan isu ketenaga kerjaan khususnya untuk pekerja muda di Indonesia seperti itu boleh lanjut ya teman-teman mungkin kalau kita dengar isu ketenaga kerjaan memang kita sedang dalam banyak tantangan ya terutama dalam pandemi COVID-19 ini kami sendiri Emancipate Indonesia juga menjadi bagian dari beberapa jaringan baik itu tingkat global lewat UNICEF Leading Minds yang concernnya ke mental health tapi kami concern ke mental health pekerja yang sekarang banyak kerja di rumah juga kemudian kami juga menjadi stakeholder di UN Global Compact Network Indonesia di Business and Children's Right Working Group dan ternyata pandemi juga menciptakan peluang lebih banyak pekerja anak yang juga terbentuk secara global khususnya di negara-negara pendapatan menengah-menengah ke bawah sendiri Indonesia nah mari kita lihat secara global seperti apa situasi ketenaga kerjaan kita lihat bahwa ini secara global itu ada 3,3 miliar tenaga kerja global ya sebetulnya ya selama pandemi ini dan ternyata di Mei kemarin terhitung oleh ILO ada 190 juta pengangguran dan dampak bisnis yang terdampak itu ada sekitar 436 juta dan pertumpuhan ekonomi pun minus 3% ini baru Mei mungkin sekarang sudah mulai berkembang lagi dan tapi ini kita bisa lihat bahwa ekonomi kita baik secara nasional maupun global memang sedang dalam situasi yang mengkhawatirkan boleh lanjut Indonesia seperti apa Indonesia ini data dari Kemenaker BPJ Sekarang Kerjaan ini waktu April kemarin itu ada sekitar 749.400 pengangguran pekerja formal yang baru tadi sudah dijelaskan juga di awal ya oleh perwakilan dari BPS ya terkait situasi di Indonesia juga banyak sebetulnya ekonomi informal pekerja informal atau yang harian dan ini juga banyak pekerja dirumahkan hampir sampai sekitar 3,7 juta orang pengangguran pun 10 juta orang prediksi kadin waktu April sekarang mungkin sudah mulai terlihat banyak juga dampaknya walaupun kita sudah new normal adaptasi dan sebagainya tetap ini menjadi tantangan dan pekerja informal terdampak pun ada sekitar 70 juta orang dan kita jangan sampai lupa kalau kita tentang ngomongin pekerja muda ngomongin anak muda tidak hanya kita yang bisa ikut Zoom punya uang untuk mengakses internet tapi juga mereka yang mungkin ada juga yang menjadi pekerja migran keluar negeri susah pulang atau waktu saat pulang tidak punya lapangan pekerjaan atau mau buka bisnis tidak punya uang atau mereka yang ada di pabrik bekerja tapi ternyata industri esensial tetapi mereka tidak dapat perlindungan yang cukup sehingga akhirnya banyak juga yang terkena COVID kemarin banyak juga kluster itu berarti ada banyak sekali sebetulnya kalau kita ngomong pemuda itu yang mana kerah biru kerah putih atau kerah mana nih warnanya ada banyak jadi kita harus menyadari bahwa kita semua tidak ada dalam garis yang sama di sini tidak ada di garis start yang sama tapi kita harus bisa memastikan kita ada di garis finish yang sama seperti itu boleh lanjut nah di sini kemarin tahun kemarin kami sudah mengadakan survei sekitar hampir 250 anak muda dari seluruh Indonesia waktu itu adalah kami tanya ada surveinya tentang work-life balance atau keseimbangan kerja hidup karena kalau anak muda biasanya kalau sudah passion kelewat akhirnya yaudah tidak apa-apa saya kerja pagi siang malam hidup saya adalah pekerjaan jadi tidak ada batasan itu bahaya teman-teman apalagi saat kerja di rumah kita harus bisa membiasakan dan disiplin bukan disiplin kerja saja tapi disiplin libur ini yang paling susah saya pun ngomong ke diri sendiri sebetulnya karena teman-teman mental well-being kita juga sangat-sangat penting mental health kesehatan mental tapi saat kami tanyakan di dalam survei ini sebelum pandemi apa yang menjadi isu paling penting ternyata paling tinggi itu 22% adalah bilang upah rendah jadi uangnya tidak sebanding dengan kerja yang dilakukan kemudian jaminan sosial jaminan sosial ini juga kurang jadi jaminan sosial dan sebagainya disini juga ada waktu yang terlalu fleksibel fleksibel itu bagus tapi kalau kelewatan juga bahaya jadi teman-teman maksudnya disini adalah kita lihat ada berbagai macam aspek yang menyusun decent work kalau kita bicara SDGs 8 kita seringnya ngomong economic growth kita seringnya ngomong bisnis tapi siapa yang jadi tulang punggung daripada ekonomi kalau kata Bu Sri Mulyani bahkan bilang orang kaya itu banyak yang tidak bayar pajak di Indonesia yang bayar banyak pajak itu adalah kita-kita yang kelas menengah menengah-menengah ke bawah ini yang kontribusi menggerakan ekonomi bahkan kita lihat karena saking banyaknya pekerjaan informal di Indonesia bisnis informal sehingga akhirnya begitu kita COVID banyak yang lumpuh nah ini karena yang jadi tulang punggung itu adalah kita sebetulnya orang-orang keseharian ini saya, teman-teman jadi kita harus menyadari ini bahwa isu ketenaga kerjaan ini kompleks dan kita semua sekali lagi tidak ada di garis yang sama boleh lanjut ini adalah situasi pekerja muda Indonesia ini laporan situasi atau situasional report dari UNFP Indonesia kebetulan saya juga bagian dari Youth Advisory Panel di UNFPA tapi hari ini sebagai Emancipate dan di sini dari yang akan segera kami luncurkan juga ke publik kami mengadakan jejak pendapat terhadap anak-anak muda di seluruh Indonesia jumlahnya lebih banyak pastinya yang mengisi survei ini dan ternyata banyak juga yang bilang bahwa mereka itu masih belum banyak yang mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan walaupun pemerintah juga sudah menyediakan ada jaminan sosial ada bantuan sosial berbeda ya kalau jaminan sosial yang kita masih bayar misalnya kayak BPJS sebagian kalau bantuan sosial kan bantuan langsung dan sebagainya ada juga yang misalnya kami juga melakukan jejak pendapat seperti yang prakerja yang semi-bansos kalau kata dari Pak Jokowi kemarin juga bahwa prakerja ternyata banyak yang mayoritas belum tahu informasinya maupun mekanismenya seperti apa jadi kita juga punya tantangan bagaimana jaminan sosial dan bantuan sosial kita bisa mencapai para pekerja atau para orang yang baru kehilangan pekerjaannya terutama di tengah pandemi ini supaya mereka bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan seperti itu boleh lanjut nah kelompok rantai siapa saja teman-teman tadi yang saya bilang kita semua tidak ada di garis yang sama kita lihat siapa saja pertama tentu adalah para teman-teman kita yang jadi pengangguran teman-teman pekerja muda jadi pengangguran pekerja lepas pekerja rumahan atau informal KM UMKM pedagang kaki lima minoritas seksual dan agama penyandang disabilitas masyarakat adat pekerja perempuan terkena diskriminasi gender pay gap juga sering terjadi maupun pelecehan bahkan saat WFH kemudian juga pekerja esensial kasir ekspedisi buru pabrik dan mitra GK ekonomi sebenarnya saya juga bilang mereka pekerja cuma mereka tidak dapat haknya secara penuh saja GK ekonomi itu seperti driver ojek online terapis pijat dan lain-lain ini kemarin juga ini adalah beberapa testimoni dari FGD yang kami lakukan dari yang laporan UNFPA Indonesia tersebut banyak yang bilang bahwa disini dilihat ada teman tuli kita yang bilang bahwa sebelum COVID ada orang tua dan kakaknya jualan esteler pas COVID agak sulit saat PSBB walaupun sekarang kita sudah melongkar tapi banyak juga yang tidak bisa bangkit dari masa-masa yang susah di awal kemarin kemudian juga banyak teman-teman transpuan yang jadi tulang punggung latar belakang keluarga tapi sekarang sulit juga semakin sulit mendapatkan pekerjaan bahkan tidak bisa menyokolahkan adik-adiknya seperti itu dan saya belum tahu hak-hak pekerja bahkan seperti apa taunya cuma kita kerja waktunya dibatasin saja banyak teman-teman yang dipecat juga ini juga ada yang bilang seperti itu inilah kenapa emancipate ada kami ada karena kita juga harus mengawal bahwa ekonomi itu yang fokusnya bukan hanya persaingan bukan hanya kompetisi sesama pekerja terutama di saat yang sulit seperti ini kita tidak bisa memiliki mental kompetisi kita harus mentalnya gotong-royong kalau kata sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mau pekerjanya itu adalah office boy mau pekerjanya adalah manajer mau yang kerja di SCBD di gedung ber AC semua selama digaji menurut undang-undang adalah buruh alias pekerja makanya kita harus bersolidaritas jangan sampai ada pekerja yang lebih nyaman daripada pekerja yang lain masih tertindas seperti itu jadi kita perspektifnya adalah solidaritas yang kolektif bukan individualisme yang saling bersaing seperti itu karena masa-masa ini sulit COVID ini sulit kita tidak bisa melalui kalau kita tidak bersolidaritas seperti itu sekian waktunya mas boleh sedikit lagi mas jadi ini saya skip aja tadi sudah saya sebutkan jadi jangan teman-teman harus berserikat intinya ya barang-barang kalau ada concern dipaksa kerja pas COVID tapi tidak ada perlindungan APD atau yang jelas laporkan ke di snarker trans lokal di kota kalian boleh lanjut lagi dikit lagi mas maaf ini yang sudah kami lakukan juga emancipate Indonesia inovasi kami adalah kami sempat mempromosikan isu-isu ketenaga kerjaan dan perbudakan modern ini melalui SCARF storytelling SCARF waktu itu kami promosikan di One Young World di Denha di Belanda ada hampir 2.000 orang dari 193 negara kami di endorse oleh founder World Free Foundation yang membuat Global Serivery Index juga kami juga membuat produk sempat produk direct trade coffee yang dimana disitu ada kodenya kalau teman-teman scan nanti ada laporan kami menunjukkan siapa yang membuat petani yang membuat kopi kalian dan sebagainya maksudnya adalah mempromosikan bagaimana kalau wira usahawan juga punya penting tadi kita sering disebut ada wira usaha wira usaha tapi wira usaha seperti apa seberapa baik Anda memperlakukan pekerja Anda nah ini boleh lanjut nih disini adalah nah jika ingin berbisnis intinya adalah bisnis lah yang baik karena decent work economic growth jangan lupa decent worknya jangan hanya fokus ke ekonomi saja jadi disini ada konsep-konsep fair trade disini teman-teman bisa lihat bisa lihat juga nanti di akun Emancipate Indonesia ini adalah pada intinya adalah yang berasas keadilan yang memperhatikan petaninya pekerjanya gajinya yang layak dan sebagainya tidak misalnya sekarang kita lihat banyak juga ya startup-startup yang C-level CEO-nya bicara dengan gemerlak di depan publik tetapi ternyata dia masih mendapatkan gaji yang begitu tinggi dan itu sementara di bawahannya banyak yang di PHK atau di gajinya tetap itu-itu saja nah itu jangan sampai gap seperti itu dijaga terus jadi mari kita bersolidaritas teman-teman ayo kita sama-sama perjuangkan hak-hak pekerja muda Indonesia karena kita semua ini sama-sama pekerja terima kasih terima kasih akhirnya chatrum belum ada yang bertanya mungkin saya boleh mengulang barangkali untuk Mbak Ade Irma untuk menciptakan adaptasi perubahan-perubahan dulu kira-kira kalau ada yang berminat nih teman-teman disertai nih gimana caranya gitu untuk mengakses program-program oleh Sinyun kemudian juga untuk Lating dari Lab juga sama apa keuntungan-keuntungan kalau misalnya bergabung dengan kalian apapun apa dan poin dari Mas Jan adalah berbisnya yang baik dan juga untuk pengamanan supaya kita tidak terpihakar dan sebagainya nanti bisa di ini Mas barangkali lebih didalamkan lagi hal operasional yang lebih praktis yang mungkin teman-teman bisa segera bergabung silahkan Ade Lady dan Mas Jan masing-masing tiga menit ya tidak perlu bergabung halo oke sedengara oke jadi kalau misalkan dari aku jadi kalau kebetulan di Sinyun itu kita program punya acara namanya Workipedia kelas nah di Workipedia kelas itu kita menghadirkan pembicara-pembicara yang memang sudah ahli di bidangnya dan apa aja tuh yang ditawarkan kita menawarkan kelas kemarin tuh baru jalan tengah sebuah tentang CV dan interview nah untuk Jumat ini aku sekalian promosi ada namanya tuh Workipedia kelas buat teman-teman yang pengen jadi freelancer sebenarnya ini tuh berkaitan banget nih dengan apa yang aku presentasiin tadi kalau misalkan untuk memulai karir atau pekerjaan itu gak melulu nih harus datang ke kantor atau kita apa pakai seragam nah segala macam banyak banget peluang dan karir yang bisa kita raih gitu salah satunya adalah menjadi freelancer atau pekerja lepas yang profesional nah buat teman-teman yang pengen ikut bisa banget cek Instagram Ziliun di at Ziliun Z-I-L-I-U-N atau bisa daftar di bit.ly garis miring Workipedia kelas C-L-A-S-S strip strip 3 atau buka aja di sosial media kita at Ziliun nanti itu bakal ada informasi tentang freelancer ini gitu nah terus saya gak berbayar apa iya kita itu berbayar 35 ribu tapi dengan 35 ribu itu teman-teman udah bisa dapet e-certifikat udah bisa dapet rekaman selama presentasi terus udah dapet materi PPT-nya terus juga kita tuh mau bikin komunitas jadi komunitas buat anak-anak muda yang mau yang pengen tau tentang dunia kerja industri kreatif dan start up itu bakal kita buatin komunitasnya gitu mas jadi jangan lupa di cek ya IG-nya Ziliun soalnya banyak banget informasi tentang kayak gimana yang kalau pengen lama kerja apa yang masih dipersiapin terus kalau mau bikin bisnis apa yang masih dipersiapin itu kita bener-bener ngasih informasi tentang itu gitu oke terima kasih sehingga teman-teman ya langsung aja nanti ya berkunjung ke IG-nya langsung diakses terakhir ini juga kita juga sekarang lagi bener-bener pengen menjalin partnership dengan beberapa lembaga dan kayaknya aku tertarik banget nih untuk menjalin partnership dengan Kemenpora soalnya juga kita sama-sama concern dengan anak muda concern dengan perkembangan kewirausahaan dibagi anak muda mungkin next time kita bisa kalau buat Bapak Ibu nanti kita dikisit lagi boleh nanti ada ya baik terima kasih ini lady khususnya lady ada pertanyaan kesempatan lady kaitan dengan dikolab apakah situ ada misalnya situ tanyakan gimana ya membangun apa namanya team work yang bagus apakah di dikolab ada belajar tentang kayak gitu silahkan lady ya halo pak semoga suara saya kedengeran ya pak karena tadi tulisan unstable iya mungkin sama seperti mbak Ade juga pak izin promosi boleh PPT slide-nya diperlihatkan untuk tim teknis mungkin ya belum ya oh ya siap makasih banyak mbak Rati ya mungkin sambil menunggu saya izin menjawab ya pak ya kalau dari youth collab sendiri memang kita ada tiga program utama yang pertama ada idea Tonisha di tahun ini kita juga baru saja selesai bareng sama Pak Imam juga dari Kementora yang sangat suportif disitu kita betul-betul mensupport wira usaha muda dari tahap ide awal mereka ada pelajaran mengenai desain thinking ada pelajaran mengenai business model ada juga pelajaran mengenai pitching bagaimana sih mempresentasikan supaya bisnis kita itu bisa dipercaya dan menerima investor mungkin kalau dari idea Tonisha itu pak lalu yang kedua kita ada youth collab youth collab bootcamp yang kebetulan sekarang juga langka call for application bisa dicek di instagram kita boleh bantu next mbak Rati ya sambil menunggu dari youth collab sendiri memang kita ya terima kasih untuk di youth collab sendiri kita ada program betapa pentingnya founder itu diberikan capacity building yang baik agar bisa memimpin timnya seperti yang tadi mas marganta bilang ya bahwa penting sekali bahwa para pekerja-pekerja yang ada di bawahnya itu juga diperlakukan secara adil dan itu salah satu materi juga yang kami share di youth collab tahun ini masih call for applicants bisa dicek di instagram kami at innovative financing lab untuk mencari tahu lebih lanjut dan mengenai pengaruh teamwork terhadap keberlangsungan usaha itu pastinya sangat penting ya Pak Imam betapa kita sangat mementingkan kolaborasi dan juga teamwork karena memang ketika kondisi ini kita sedang menghadapi krisis kita there are so many questions we don't know what we're facing penting sekali tim saling mendukung satu sama lain ada beberapa yang mau tidak mau harus menutup bisnisnya karena memang timnya tidak tahan dengan ketidakpastian dan tidak memiliki resilience dan salah satu yang kita ajarkan di tahun ini di youth collab ada pembahasan mengenai resilience juga Pak semoga rekan-rekan yang ada di sini bisa follow at innovative financing lab atau bisa kontak saya juga untuk mencari tahu informasi lebih lanjut over tuh Pak Imam terima kasih terima kasih terima kasih khusus mas Dian ini ada pertanyaan nih bagaimana gimana nih kalau komentar mas Dian dengan status pekerja lepas ada pekerjaan anak-anak yang semakin ke sini semakin bagus apakah ini termasuk menciptakan lapangan kerja atau gimana menurut pandangan mas Dian ini silahkan terima kasih Pak Imam jadi memang ada ya ada kondisi-kondisi seperti pandemi ini memang membuat kita semakin rentan banyak anak-anak yang misalnya tidak hanya jadi pekerjaan tapi juga terkena bentuk perbudakan modern lainnya itu pernikahan paksa nah itu kita harus pastikan bahwa jadi pada akhirnya kalau kita punya inisiatif-inisiatif ada charity ada menyumbang donasi itu bisa tapi itu hanya satu momen selesai nah solusinya harus struktural yaitu kita mendorong ikut membantu juga pemerintah bagaimana misalnya pemerintah punya program-program bisa mencapai mereka yang membutuhkan karena pemerintah yang memiliki sumber daya berkelanjutan untuk bisa memastikan teman-teman ini mendapatkan bantuan yang diinginkan terhindari dari kondisi pekerjaan ataupun misalnya kontrak yang misalnya jangan sampai kita jadi pekerja kontrak seumur hidup nih berarti apa nih harus kita awasi misalnya kita melihat sekarang lagi rame omnibus law cipta kerja nah kita kan sebagai masyarakat bisa melibatkan diri menaikkan awareness kita dan melihat memberikan masukan secara kritis terus juga kita kenali hak-hak kita bagaimana nih posisi saya nanti kalau jadi pekerja lepas apakah saya bisa di kontrak seumur hidup benar apa enggak tuh yang benar gimana kita harus bisa memberikan perspektif yang kritis juga kalau teman-teman ingin tahu bisa follow Emancipate Indonesia di Instagram bisa follow kami di Twitter juga kami lumayan aktif kami membuat sebuah konten-konten tips-tips ya kalau tadi dari tadi Mbak Ledi sama Mbak Ade ini fokusnya ke soft skill peningkatan skill kalau kami lebih ke bagaimana kita memperjuangkan hak kita jadi kayak kita sudah ada di kondisi pekerja gimana kita bisa memaksimalkan misalnya ada bantuan sosial jaminan sosial yang bisa kita akses dari pemerintah dan kita bagaimana kita juga bisa menghubungkan teman-teman ke lembaga batuan hukum ke NGO lain LSM yang bisa membantu teman-teman memperjuangkan hak teman-teman seperti itu jadi supaya tidak merasa sendirian gitu sih mungkin ya pokoknya kalau kepo dan kami juga sering juga kolaborasi dengan lembaga internasional kemarin kami juga baru bikin diskusi sama UN Youth Envoy dengan Sekjen PBB juga kami membahas tentang pentingnya pekerja muda memiliki mental health yang baik nah pokoknya kalau mau ikut acara-acara kayak gitu silahkan akses sosial media kami mau kolaborasi nanti kami juga bakal rekrutmen mencari riset terima kasih terima kasih terima kasih semuanya para pembicaraan khusus teman-teman sekalian serta agar mendapatkan sertifikat kalian harus mengikuti sesi akhir nanti ya masuk ke ruang yang utama tadi sampai selesai kemudian di pembicaraan ini ada beberapa hal yang pertama kalau teman-teman harus biasa bisa beradaptasi dengan berbagai macam keadaan bagaimana beradaptasi jadi sudah mengerjakan itu kemudian berunjuk kolab dan melakukan itu bagi teman-teman sekalian yang sudah bekerja mungkin sudah bekerja di sektor formal kemanapun maka keselamatannya keberlangsungan pekerjaannya harus tetap berjaga dengan sebaik-baiknya dan kita bersama-sama yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang sebaik-baiknya oleh siapa saja dengan cara berkolaborasi itu barangkali yang bisa kita sunggulkan dan kami persilakan kita kembali lagi ke ruang utama lagi untuk kita lanjutkan dengan acara berikutnya jangan jangan lupa mengikuti sampai terakhir supaya mendapatkan sertifikat terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai juga sampai jumpa di ruang sekolah kita bersama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih mas bagi teman-teman kita ada Aditya Sofyan di sesi utama mungkin ada yang tahu Aditya Sofyan nanti beliau akan menampilkan beberapa penampilan tiburan itu ada lagu kemudian teman-teman bisa lift room untuk pilih lift room dan pindah ke sesi utama selamat bergabung lagi ya di sesi utama teman-teman pilih lift break out room itu akan otomatis balik ke sesi utama yang tadi ada di sebelah kanan bawah bagi teman-teman yang masih bergabung di sesi break out session ketiga silakan untuk kembali ke sesi utama dengan memilih lift break out room di sebelah kanan bawah karena Aditya Sofyan sudah mulai menampilkan persembahannya di grup di sesi utama terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati